Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali Walaupun dalam pemisipan jenis seperti ini Kita masih diberi kesehatan Semoga kita selalu sehat, sehat dan terus sehat Sebelum pelajaran kita mulai Atau materi ini kita mulai Kita buka dulu dengan suratul-fatihah Semoga apa yang kita inginkan Semoga apa yang menjadi hajat kita Allah mengambilkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Untuk materi kali ini kita akan Membahas tentang Teknik gambar manufaktur Path Modifi Yaitu perbaduan antara line Hopi Trim dan dimension Sebelum Pembelajaran kita mulai Kita buka dulu Al-Quran Semoga Ini menjadi energi positif Di fikiran dan hati kita Sehingga apa yang kita inginkan Apa yang kita lakukan Apa yang kita Cita-citakan Menjadi energi positif Dan Allah akan mengambilkan Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Al-Fatiha Jadikan hari-hari selalu bahagia, ceria Kita selalu beribadah kepadanya tepat waktu Dan kita akan menjadi hamba-hambanya yang solih dan suniha InsyaAllah Anak-anak pembelajaran kali ini Kita awali dengan bacaan bismillah Semoga apa yang kita belajar hari ini Apa yang kita kerjakan hari ini Mendapatkan rizu oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Ini gambar manufaktur part modifi Perbaduan antara lain offset, copy dan dimension Kita lihat prosesnya Disitu kita buat line ukuran 100 Terus kita klik offset Kita klik angka 100 Terus kita duplikat Nah terus disitu ada Untuk lapisannya 2 mili Kita klik offset 2 Kita duplikat 2 Terus ada offset 10 Kita duplikat 10 Offset lagi Yang tengah kita bagi 2 Jadi 50 Kita buat lingkaran Jadi circle Di situ diameter 10 Kita ketik radiusnya 5 Kita klik di tengah Center nya Sudah jadi diameter 10 Untuk ulir Karena itu M10 Terus kita trim Setelah kita trim Kita perbanyak sebanyak 8 buah Kita klik copy Roto nya kita matikan Biar bisa Nah itu sebanyak 8 buah Terus kita buat lingkaran yang tengah Dengan diameter Atau radius 15 Jadi diameternya 30 Dua kali dibutnya Nah disitu belum saya kasih tanda Untuk yang kecil Ternyata diameter 20 Kita buat langsung Nah ini ada langkah kedua Kita tekan D dulu Untuk mengaksikan diameter Kita enter D Terus kita ketik 20 Kita enter Jadi 20 Terus kita buat poligonnya Sisi Tengahnya Kita ketik Sisinya 5 Terus dia ada di dalam lingkaran Terus kita ketik radius Jadi radiusnya Diameternya 20 Jadi radiusnya 15 Terus kita Camper Untuk camper Karena itu panjangnya 2 Kita distance 2 Terus kita dimension Sesuai ukurannya Kalau mintanya radius Kita cari dimension Yang radius Jadi kita tinggal Naruh aja Kita klik Lingkarannya Ini untuk yang M10 Seperti ini Anak-anak Dari video ini Diharapkan Anak-anak Nanti bisa Menerapkan Proses penggambaran TGM Teknik gambar manufaktur Part modifi Ini Dari perpaduan Tool-tool yang ada Di modifi Nanti kita Cari job sheet Lainnya Yang Berkenaan dengan Modifi Cukup sekian Anak-anak Tetap jaga kesehatan Jaga imun Kita bareng-bareng Lawan Covid 19 Semoga Covid ini Segera berakhir Kita bisa Tetap muka Dan kita bisa Belajar Bersama-sama Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Semoga Bermanfaat Alhamdulillah Anak-anak Itu tadi Langkah kerja Atau proses Pembuatan Gambar kerja Teknik gambar manufaktur Dua dimensi Semoga Apa yang kita kerjakan Apa yang kita inginkan Bermanfaat Untuk ke depannya Dan menjadi bekal Buat kalian Ketika lulus Dari SMD ini Sebelum pelajaran Kita akhiri Kita baca Surat Al-Asr Euzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Kita akan ketemu pada Pembelajaran berikutnya Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh